Sehari jelang pembukaan agenda tahunan, Festival Siti Nurbaya 2016 beberapa pengerjaan tengah dikebut oleh Dinas Pariwisata Kota Padang. Festival Siti Nurbaya 2016 ini nantinya akan dilaksanakan di Pantai Muarolasa, tepatnya di Bunumen Merpati, Perdamaian pada 7 hingga 10 September. Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi, mengungkapkan perhelatan Festival Siti Nurbaya 2016 ini nantinya akan memberikan warna yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Padang menjadikan kegiatan tahunan Festival Siti Nurbaya 2016 ini untuk memprioritaskan potensi yang dimiliki oleh komunitas pemuda di Sumatera Barat, diantaranya komunitas, organisasi pemuda, anak sekolah, hingga mahasiswa. Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi, mengenai mahasiswa. Kita akan ikut, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan selaju sampan sore hari, kemudian malam harinya kita ada pemutaran filem, pemutaran filem salih siha adai. Festival Siti Nurbaya ini nantinya akan menampilkan beberapa perlombaan tradisional dari Sumatera Barat. Seperti Lomba Panjat Pinang, Lomba Melo Puket, Lomba Mambue Teh Talur, Selaju Sampan, Lomba Manggiliang Lado, Lomba Malama, Karnaval Siti Nurbaya, Nonton Bareng, dan Pentah Seni. Ikhlas Ulisan, Padang TV